Selamat pagi Bapak Ibu dan Sotara-sotara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Sungguh kita layak untuk bersyukur karena Tuhan Yesus telah begitu baik Tuhan Yesus telah memelihara kita dari hari ke hari hingga sampai pada saat ini Dan pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita Kita pun diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Selamat pagi Bapak kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang masih Tuhan berikan kepada kami Untuk kami isi dengan berbagai karya Untuk kami isi dengan berbagai tugas dan kewajiban yang harus kami jalankan Bapak sebelumnya kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan untuk mengajar kami Untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu dan terlebih lagi Tuhan berkenan pimpin kami Sehingga kami tidak hanya menjadi pembaca saja Melainkan menjadi pelaku-pelaku firman Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema cara pamungkas Dan ayat Alkitab yang mendasarinya akan terambil dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai yang keempat Namun kita akan bersama-sama membaca ayatnya yang ketiga Demikianlah firman Tuhan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi Demikian firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia Chris John Siapa yang tidak mengenal petinju kebanggaan Indonesia Pada tanggal 5 Mei 2012 Chris John bertarung melawan Soji Kimura dari Jepang Pertarungan tersebut diadakan di Marina Bay Sand, Singapura Dan ini merupakan pertandingan ke-16 bagi Chris John Dalam upaya untuk mempertahankan gelarnya sebagai Super Champions Kelas Bulu Domba versi WBA Chris John sangat berambisi untuk bisa meraih kemenangan secara KO Dalam pertarungan melawan Siboji Kimura tersebut Chris John sangat optimis dapat mengalahkan Kimura Dengan senjata pamungkasnya yang ia sebut dengan Dragonfire Punch Chris John berujar bahwa Saya menargetkan setidaknya TKO melawan Kimura Saya sudah menyiapkan berbagai strategi dan pukulan yang pamungkas Yang bisa menumbangkan lawan-lawan saya Saya melatih pukulan khusus dengan pelatih saya Yang saya sebut Dragonfire Punch Yang pastinya akan merobohkan Kimura Ini adalah tahu naga dan saya adalah sang naga Sudah Chris John tampil dominan sejak ronde pertama dimulai Bahkan nyaris tidak mendapat perlawanan dari Kimura untuk beberapa ronde Kimura memperagakan strategi bertahan yang sangat rapat Meskipun tidak bisa menang TKO Tetapi Chris John menang angka mutlak dan sukses mempertahankan gelarnya Sudah dalam setiap pertarungan Masing-masing pihak yang bertikai akan berusaha untuk mengasah kemampuannya Dan menemukan jurus pamungkas untuk menaklukkan musuh Serta menghancurkan lawan-lawannya Dalam karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa Allah sejak semula sudah tahu cara menghancurkan iblis dan kuasanya Namun Allah berupaya selalu melibatkan manusia sebagai mitra dalam karya keselamatannya itu Dan memang banyak gagalnya Oleh karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Ibrani Menyatakan secara gamblang dalam awal suratnya Tentang berbagai cara yang telah dilakukan Allah Akhirnya Allah harus mengutus dan berbicara melalui anak tunggalnya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Sebagai cara pamungkas untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa Allah sangat mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya Sehingga ia rela memberikan Tuhan Yesus Kristus bagi dunia Tuhan Yesus memang mampu mengembang tugas-tugasnya secara tuntas Sehingga manusia yang percaya kepadanya dapat diselamatkan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami mengucap syukur Tuhan Pagi hari ini kami dapat kembali bangun dengan keadaan tubuh yang sehat Tanpa kekurangan suatu apapun juga Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Kami dapat membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan Sekalipun kami ada dalam rumah kami masing-masing Namun kiranya sukacita Tuhan itu tidak berkurang sedikitpun Tuhan hari ini hambamu menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Di dalam segala kesibukan, aktivitas mereka, pergumulan hidup yang tidak mudah Namun kiranya roh kudusmu terus ada bersama-sama dengan kami Memberikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan di dalam hati kami Memberikan sukacita yang tidak pernah berkesudahan juga di dalam hati kami Sehingga apapun yang kami lakukan hari demi hari kami menjalani kehidupan kami Dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada kami kesehatan Biarlah dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan itu Kami dapat menjalani seluruh aktivitas yang kami lakukan dengan efektif Terima kasih Bapak yang baik Pujilah namamu demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup Kami berdoa, amin Ya saudara, kiranya sepanjang hari ini sukacita Serta damai sejahtera dari Kristus turut beserta dengan kita God bless you